Hari ini puluhan masa yang mengatasnamakan revolusi putih melakukan aksinya di depan gedung KPK. Mereka mendesak KPK agar memeriksa dan menangkap wakil bupati Kabupaten Sanggau, Paulo Sadi, atas dugaan korupsi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah. Untuk memuluskan dalam merampok uang negara, Paulo Sadi bekerjasama dengan Gubernur Galbar, Cornelis, dan anggota DPR RI, Karolin. Kabupaten Sanggau yang letaknya terpencil dan tidak terjangkau pengawasan pusat menjadikan para penguasa melakukan persekutuan jahat untuk merampok dana pembangunan. Penegak hukum dalam hal ini, kejaksaan Kabupaten Sanggau juga terkesan menutup mata pada kasus yang terindikasi merugikan negara ratusan miliar. Kalau kita lihat di sana itu kalau dari kejaksaan, kejaksaan tinggi pun juga tidak bisa bergerak. Karena apa? Di sana Sanggupati maupun Sanggupernur pun juga terlibat. Dan melibatkan pula ada seorang anggota DPR RI dari Partai Pendidikan Keluangan, yang itu anak dari Sanggupernur tersebut. Dari kongkali kongkali antara sang anak dan bupati maupun wakil bupati yang ada di sana. Maka sehingga dari anggaran-anggaran dana yang diputuskan untuk beberapa proyek untuk anggaran pembangunan di berbagai dinas yang ada di sana, itu sekitar 400 miliar lebih itu, itu sebagian besar itu bikin. Semuanya nihil. Karena apa? Sesuai dengan apa yang anggaran yang sudah dikutuskan dari salah satu contohnya adalah ada tiga kecamatan yang harus dikerjakan, itu diundur menjadi satu kecamatan. Semua pihak-pihak lembaga hukum yang ada di sana itu tutup mata. Saya akan tidak tahu mengapa masalah persoalan ini. Padahal persoalan ini sudah diperlukan bahwa di Kabupaten Tanah itu sudah menggung bahwa ada terjadi indikasi manipulasi maupun korupsi, kolusi yang terjadi di sana. Ini yang kita sadari bahwa pengkali-pengkali antara pejabat, antar penguasa, antar baling-baling rakyat, dan perampok-perampok uang rakyat ini semakin jarak. Hari ini kita datangin KPK untuk segera mengistifikasi di Kabupaten Sanggal.